Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran agar vaksin COVID-19 tersedia untuk seluruh masyarakat. Ada pun dalam APBN tahun 2021 alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar 18 triliun rupiah, program vaksinisasi 3,7 triliun rupiah, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga totalnya sebesar 23 triliun rupiah. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Aslo Kani mengatakan bisa saja dilakukan realokasi jika memang anggaran tersebut kurang mencukupi. Namun, hal ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pemerintah masih memiliki potensi penambahan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk anggaran vaksin COVID-19. Dana ini berasal dari cadangan di Bendahara Umum Negara. Sehingga pada tahun 2021, pemerintah bisa anggarkan sebesar 33 triliun rupiah. Said Abdullah memperkirakan anggaran program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat sebesar 104 triliun rupiah. Untuk memenuhi anggaran ini, menurutnya pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran dari belanja barang kementerian, lembaga, ataupun dana transfer ke daerah. Presiden Joko Widodo memberikan kabar gembira terkait vaksin corona. Vaksin corona untuk masyarakat.